Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Jika kamu mampu melihat lebih jauh lagi tentang filosofi capek Maka kamu akan dapat memahami dan menghayati pekerjaanmu sebagai seorang petani Warna merahnya yang mencolok selalu akan menjadi pusat perhatian bro Mengundang rasa dan hasrat untuk mendekat, meraih, bahkan mendapatkannya Namun dibalik warna merah yang menggoda, menyimpan rasa yang sangat pedas Mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Sebuah perjuangan harus dilakukan sekuat tenaga Dalam budidaya penanaman capek pun, capek mampu mengingatkan kepada kita Bahwa warnanya yang merah mengajak kita untuk selalu menanamnya Dan rasanya yang pedas mengingatkan kepada kita untuk selalu berhati-hati Bahwa ada banyak kendala dan cobaan yang harus dihadapi Serta banyak penurunan dan kenaikan harga Maka kita harus mencari waktu yang tepat untuk menanamnya Sampai dengan hari ini, kondisi tanaman capek kita sudah berumur 133 hari Dan akan kita kasih tahu penggunaan pupuk dan pesticida Yang sudah kita gunakan dari 0 sampai dengan hari ini Yang pertama adalah pemupukan susulan Pemupukan susulan yang pertama kita lakukan pada saat tanaman capek berumur 22 hari Dengan menggunakan 4 kg NPK Mesti Paten Biru komposisi triple 16 Untuk memacu pertumbuhan tanaman Pemupukan susulan yang kedua kita lakukan pada saat tanaman berumur 33 hari Dan kondisi tanaman sudah mulai berbunga Tujuan dari pemberian pupuk susulan ini adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan tunas dan cabang Karena tanaman sudah memasuki fase generatif Pada pemupukan susulan yang kedua kita memakai NPK Mesti Paten Hijau komposisi 15-10-20 Pemupukan susulan yang ketiga kita lakukan pada saat tanaman berumur 61 hari Tujuan dari pemupukan ini adalah untuk mencegah kerontokan pada bunga yang sudah tumbuh dari tunas-tunas baru agar dapat menjadi buah Pemupukan susulan yang ketiga kita tetap memakai NPK Mesti Hijau komposisi 15-10 dan 20 Pemupukan susulan yang keempat kita lakukan pada saat tanaman capek berumur 106 hari Dengan menggunakan pupuk abemik yang diracik antara pupuk KCL Mahkota dengan TSP 36 Untuk membesarkan dan melebatkan buah Tujuan dari edukasi ini sebenarnya adalah untuk menghemat biaya perawatan tanaman capek Karena ketika kita menggunakan pupuk yang mempunyai kandungan kalium tinggi Harganya sangat mahal antara Rp20.000 per kilo Pemupukan susulan yang kelima kita lakukan pada saat tanaman capek berumur 124 hari Untuk melebatkan buah dengan meracik pupuk sendiri atau pupuk abesemik antara TSP 36ZA dan KCL Mahkota Edukasi ini adalah untuk menghemat biaya perawatan capek dan terbukti pembuatan pupuk itu mempunyai PPM yang sangat tinggi Yang kedua penggunaan insektisida untuk mengendalikan hama Insektisida yang pertama kita pakai adalah demolis bahan aktif abamektin Pada saat tanaman capek berumur 22 hari Untuk menyembuhkan daun capek yang keriting karena hama kutu-kutuan Dalam tahap penyembuhan daun yang keriting kita lakukan penyemprotan 1 minggu 2 kali bro Insektisida yang kedua yang kita gunakan adalah detonator bro Bahan aktif bubur vesin dan etophen proc untuk mengusir kutu kebul Yang perkembangannya sangat banyak sekali bro Kutu kebul juga dapat menyebabkan daun capek menjadi keriting Insektisida yang ketiga adalah klinsek bahan aktif parmetrin Insektisida ini untuk mengusir lalat buah dan membunuh ulat Yang ketiga penggunaan fungisida Fungisida yang pertama yang kita berikan untuk tanaman capek ini adalah Explore bahan aktif di venokonasol pada saat tanaman berumur 25 hari Salah satu fungisida terbaik saya bro yang mempunyai kandungan CPT untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas Dari pertumbuhan tunas itu akan membawa bunga dan kemudian menjadi buah Fungisida yang kedua adalah fungisida kontak yaitu kosep bahan aktif mankosep Untuk menyembuhkan penyakit bercak daun Karena pada saat itu cuaca tidak pasti bro ke musim kemarau tetapi masih sering terjadi hujan Fungisida yang ketiga adalah korona bahan aktif di venokonasol dan asikostrobin Fungisida ini tujuannya adalah untuk melindungi buah-buah capek yang sudah mulai lepat dari berbagai serangan jamur Fungisida yang keempat adalah denseh bahan aktif metil teofanat yang kita kombinasikan dengan fungisida kontak untuk mencegah penyakit antraknosa Yang keempat pemberian vitamin dan nutrisi Vitamin yang pertama kita berikan pada saat tanaman capek berumur 25 hari Yaitu mestisol N komposisi 30, 10, dan 10 Dengan cara disemprotkan yang akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun untuk mempercepat pertumbuhan Penggunaan nutrisi yang sudah kita gunakan adalah astonis yang diperkaya oleh kalium dan kalsium Pada saat tanaman berumur 61 hari yang sudah mulai banyak berbuah Penggunaan nutrisi ini juga untuk melindungi tanaman dari pengaruh buruk cuaca Seperti sekarang ini bro Tadi pagi panas sekarang hujan deras seperti ini Petani Udan ora kudanan panas seorang kepanasan Emangnya gantut kocok Terima kasih